Terlapor yang terlapor Terlapor Penanganan perkara pengrusakan Sebagaimana diatur di pasal 406 KWP Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban Saudara AW Pengemudi Mobil Honda Brio warna kuning Terlapornya adalah Pengemudi Kendaraan Toyota Fortuner warna hitam Berdasarkan laporan polisi yang kami terima Hari minggu dini hari Sekira jam 3 lebih 3.08 Pelapor melaporkan bahwa ada Pengemudi Fortuner hitam yang Melakukan pengrusakan Terhadap Mobilnya Kejadiannya di Daerah Senopati Kemudian setelah itu Piket Mendatangi TKP Melakukan olah TKP Kemudian melakukan Proses penyelidikan Dengan Mengambil keterangan Atau klarifikasi Dari korban Kemudian di hari yang sama Di hari minggu Sore Itu terlapor datang Dengan identitas Saudara GR Usia 24 tahun Datang Kemudian Kami lakukan juga Pengambilan Informasi keterangan Dalam langkah penyelidikan Kedua belah pihak Kami lakukan pemeriksaan Kronologis yang kami dapat Adalah Saat Korban Berkendara Di jalan Senopati itu Terlapor dengan mobilnya Bergerak melawan arah Sehingga akhirnya Berhadapan Kedua mobil ini Kemudian Terlapor Setelah didim oleh korban Empat kali Akhirnya baru terlapor Belok ke Jalannya Lajuhnya sendiri Kemudian Mengenai mobil korban Saat mengenai mobil korban ini Terlapor Memaki-maki Dan marah-marah Sempat memaki ya Marah-marah Ke arah korban Kemudian akhirnya Terlapor Membalikan mobilnya Balik arah Dan mengejar korban Kemudian disitu Menghalangi Mobil korban Kemudian terlapor Kemudian terlapor Turun Mengetok-netok Kaca mobil korban Meminta korban Untuk keluar Kemudian korban Tidak keluar Dan Selanjutnya terlapor Mengambil Yang pertama ini Sebuah benda Replika Ini kami akan Lakukan pemeriksaan Secara laboratoris Ini terbuat dari Plastik Kemudian Terlapor Merusak mobil korban Dengan alat ini Kemudian Dia masuk lagi ke mobil Dan mengeluarkan Alat ini Alat ini Kemudian merusak kembali Mobil korban Kemudian pergi Meninggalkan Korban Kami telah melakukan Proses penyelidikan Berupa Klarifikasi terhadap Korban Kemudian Klarifikasi terhadap Penumpang Mobilnya korban Karena korban Merupakan Pengemudi Pengemudi Online ya Mobil Online Dan itu juga sudah dilakukan Klarifikasi Dan terhadap Terlapor yang datang Itu juga kami sudah Lakukan klarifikasi Setelah tahap Penyelidikan selesai Kemudian Kami melakukan Gelar perkara Karena kami menemukan Adanya dugaan Tindak pidana Sebagaimana yang dilaporkan Oleh pelapor Tentang Dugaan Tindak pidana Pemerusakan Maka Sejak tadi malam Langsung kami tingkatkan Tahapan Prosesnya adalah Tahapan penyelidikan Dan hari ini Proses penyelidikan Sudah berlangsung Terlapor Terlapor saat ini Sedang dilakukan Pemeriksaan Dalam tahapan Penyelidikan Kemudian Korban Dalam waktu dekat Akan datang juga nanti Beberapa saat lagi Untuk dilakukan Proses penyelidikan Dalam proses penyelidikan Kami Mengumpulkan Alat bukti Dan melakukan Penyelidikan Penyelidikan Terhadap Barang bukti Barang bukti Benda Mirip Senjata Api ini Kemudian Barang bukti Apa ini Pedang Anggar Nanti kami Dalami Kemudian Barang bukti Mobil yang Dirusak Kami juga Lakukan penyelidikan Dan barang bukti Mobil Fortuner Gitan Yang diduga Dipakai Untuk Merusak Juga Itu kami Lakukan penyelidikan Proses penyelidikan Akan kami Lakukan Secara Proporsional Dan sesuai SOP Bukan nanti Kami akan tangani Secara Proporsional Dan sesuai SOP Saya Valentin Asitorus Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran digital Pay TV Dan media Streaming Lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terpercaya Terima kasih.